Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Jemaah Rahmanih wa Rahmatullahi wa Rahmatullahi wa Rahmatullahi wa Rahmatullahi wa Rahmatullahi wa sallam dan Umar ibn al-Khattab r.a ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat penting sekaligus membantah prinsip orang-orang khawarij yang menyimpan dari Islam apa pelajarannya diantaranya? seorang mata-mata boleh dihukum mati walaupun dia mata-mata dari muslimin boleh ini menurut pendapatnya Imam Malik karena Rasulullah s.a.w. tidak menyalahkan Umar ibn al-Khattab r.a tapi beliau mencegah jatuhnya hukuman itu karena apa? karena Hatipin Abi Balta'ah adalah salah seorang sahabat yang ikut perang badar dan keistimewaan ini tidak akan terjadi lagi sampai hari kiamat seandainya yang melakukan hal itu bukan Hatipin Abi Balta'ah diizinkan gitu ya ini boleh mata-mata itu dihukum tergantung kebijakan dari pimpinan Imam kemudian faedah yang bisa kita ambil juga betapa teguhnya Umar ibn al-Khattab berpegang dengan ajaran Islam terlihat ketika beliau minta izin menebas lehernya Hatipin Abi Balta'ah karena dia tahu yang berhak untuk menegakkan hukum adalah Imam iya gak serta-merta dia langsung emosi dan menebas lehernya Hatipin tidak kemudian yang ketiga dosa besar itu tidak dapat mencabut keimanan dari seseorang kan dosa besar ini yang dilakukan oleh Hatipin Abi Balta'ah membocorkan rahasia itu dosa besar apalagi ini yang dibocorkan adalah urusannya Rasulullah SAW tapi beliau tetap dikatakan mu'min bahkan dikatakan dalam hadis tadi apa dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT iya karena dalam hadis tadi dikatakan seperti itu dosa-dosa kalian itu diampuni oleh Allah bagaimanapun kejadiannya berarti apa mereka bukan berarti gak pernah berbuat dosa tapi dosa-dosa mereka sudah mendapatkan ampunan dari Allah kenapa karena kebaikan yang ada pada mereka lebih dominan daripada kesalahan ya seperti najis yang terjatuh ke dalam air yang banyak air suci bersih itu banyak najisnya kejatuhannya hanya sedikit maka air yang suci yang banyak tadi tidak akan ternajisi dengan sebab najis yang sedikit tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati